Oke, kami telah meletakkan lebih dari 10.000 rune di sini. Selain mantra kuno ini, selama roh mati kuno itu berani datang, kami akan memastikannya tidak pernah kembali. Ye Chen Feng menghirup udara keruh. Dia melihat rune spasial yang telah dia dan Xia Wen digambar dan mengungkapkan senyum puas. Tidak buruk, tidak buruk. Saya tidak berpikir bahwa kalian berdua tidak hanya memiliki bakat kultivasi yang menakjubkan, tetapi pencapaian Anda dalam formasi susunan juga akan sangat dalam. Anda benar-benar pasangan yang cocok di surga. Jiwa tua mengungkapkan senyum penuh kasih. Sebuah pertandingan yang dibuat di surga, Xia Wendy melompat seperti kucing liar yang ekornya diinjak. Dia dengan keras menjawab, Senior, tolong jangan cocokkan kami secara acak. Aku tidak punya hubungan dengan cabul besar ini. Ye Chen Feng memandang Xia Wendy yang gelisah dan melengkungkan bibirnya, berkata, aku juga tidak suka gadis yang cekung di depan dan belakang. Sosok mereka berantakan. Xia Wendy. Kamu Chen Feng, kamu berani memfitnahku. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan merobek mulutmu? Xia Wendy merasa bahwa Ye Chen Feng adalah musuh bebuyutannya. Selama dia berbicara dengannya, dia ingin menjadi biadab, gila, dan membunuh. Ye Chen Feng mengabaikan tatapan menakutkan Xia Wendy. Dia menyilangkan tangan di dadanya dan dengan dingin memperingatkan, Xia Wendy, sebaiknya kamu lebih sopan. Jangan lupa bahwa pohon pencerahan ada bersamaku. Jika kamu ingin memilih datura kematian, kamu akan membutuhkan bantuanku. Jika Anda membuat saya tidak bahagia, maka saya mungkin akan pergi. Bagaimanapun, saya sudah memilih apa yang saya butuhkan. Xia Wendy. Cukup, kalian berdua, berhenti berdebat. Jiwa tua memandangi dua orang yang berdebat dan menggelengkan kepalanya, berkata, kalian berdua paling percaya pada penglihatan orang tua ini. Menurut pengalaman saya, kalian berdua benar-benar pasangan yang cocok di surga dan harus berjalan bersama. Mendengar kata-kata jiwa tua menjadi semakin konyol, Ye Chen Feng dan Xia Wendy terdiam. Malam itu seperti air, kegelapan menyelimuti seluruh taman obat kuno. Tidak ada cahaya sama sekali. Hanya bulan sabit yang menggantung tinggi di langit, memercikkan cahaya rembulannya yang redup. Ye Chen Feng meminjam kekuatan roh pedang untuk secara paksa memotong akar pohon epiphany yang sekeras besi hitam dan telah mengakar di mayat makhluk tertinggi ras surgawi. Dia memindahkan mayat yang sangat berharga ini keluar untuk menarik roh-roh kuno yang sudah mati. Selama periode waktu ini, Xia Wendy menyembunyikan rune formasi yang menyatu ke dalam ruang. Jiwa tuanya secara paksa membuka batasan kuno, menunggu roh mati kuno masuk. Malam semakin gelap dan semakin gelap. Tiba-tiba, bayangan hitam buram yang menyatu dengan kabut terlarang secara aneh muncul dan berhenti di luar batasan kuno. Melalui kabut terlarang yang mengambang perlahan, ia melihat kemayat layu dari ahli tertinggi ras surgawi di tanah. Mereka di sini. Meskipun kemampuan penyembunyian roh undet kuno sangat kuat, Ye Chen Feng masih bisa merasakan keberadaannya dengan bantuan otak pemakan dewa. Dia buru-buru memberi tahu jiwa tua dan Xia Wendy. Roh undet kuno memegang tombak di tangannya saat dia melihat mayat yang layu dari jauh. Dia tidak mendekatinya secara membabi buta, tapi mayat ini terlalu menarik baginya. Jika dia bisa mendapatkannya, dia bisa meminjam kekuatan mayat itu untuk merobek larangan kuno dan meninggalkan kebun obat kuno. Pada akhirnya, di bawah godaan mayat ahli tertinggi ras selestial, roh mayat hidup kuno berubah menjadi seberkas cahaya dan mengambil risiko untuk memasuki batasan kuno terbang menuju mayat ahli tertinggi ras selestial. Saat dia terbang ke mayat ahli tertinggi ras selestial dan menyatu dengannya, mayat ahli ras selestial menghilang secara aneh, menyebabkan roh undet kuno ketinggalan. Pada saat berikutnya, jiwa tua itu dengan paksa menutup batasan kuno. Puluhan ribu rune formasi pembunuhan muncul di udara, menerangi ruang gelap gulita seolah-olah siang hari. Roh undet, kita bertemu lagi. Jiwa tua muncul dari tumpukan puing. Dia menatap tajam ke arah roh mati kuno yang memegang tombak dan memancarkan aura pembunuh saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ao-ao-ao. Melihat ke langit yang dipenuhi dengan rune formasi pembunuh dan tiga jiwa yang mengelilinginya, roh mayat hidup kuno mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh jiwanya. Roh mayat hidup, kamu seharusnya tidak hidup di dunia ini. Masuki siklus reinkarnasi bersamaku. Saat dia berbicara, jiwa tua melepaskan kekuatan jiwa yang kuat, menyapu puing-puing dalam jumlah besar dan menghancurkannya ke arah roh mayat hidup kuno. Sia Wendy, aku akan menyerahkan tugas mengendalikan rune formasi kepadamu. Aku akan pergi dan membantu senior menghadapinya. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil boneka pedang yang sebanding dengan kaisar binatang level 6 dan menyerang roh mayat hidup kuno bersama-sama. Gemuruh. Roh mayat hidup kuno dengan ganas mengayunkan tombaknya. Meminjam kekuatan tombak yang kuat, dia menghancurkan puing-puing yang menabraknya. Kemudian, dia menikam tombaknya ke arah Ye Chen Feng yang dekat dengannya. Boneka pedang menginjak kekosongan dan tiba-tiba berakselerasi. Itu menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir di depan Ye Chen Feng, memblokir serangan tombak yang kuat. Garis darah naga, nyalakan. Untuk membunuh roh mayat hidup kuno, Ye Chen Feng langsung menyulut garis darah naganya. Kaisar naga darah sepanjang seribu meter muncul di tubuhnya dan langsung meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak tujuh kali. Bentuk jiwa binatang. Ye Chen Feng meraung dan bergabung dengan kaisar naga darah. Dia berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya. Bercak besar sisik naga darah menutupi tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan Ye Chen Feng juga meningkat. Penghakiman tujuh pedang, penghakiman. Ye Chen Feng menebas dengan pedang kaisar langit di tangannya. Pedang ringan yang dipenuhi dengan kehendak penghakiman dunia ditebas dari langit. Itu merobek kekosongan dan menebas ke arah roh mayat hidup kuno. Cek! Diserang oleh pedang penghakiman, roh mayat hidup kuno mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Permukaan tubuh jiwanya yang mengerikan seperti air mendidih, menghalangi pedang penghakiman. Setelah itu, mulut roh mayat hidup kuno menjadi jauh lebih besar. Aura maut yang mengepul keluar dari mulutnya seperti sungai yang panjang dan membombardir Ye Chen Feng, memaksanya untuk menggunakan langkah pedangnya untuk menghindar dengan sekuat tenaga. Tebasan jiwa. Memanfaatkan kesempatan saat roh mayat hidup kuno menyerang Ye Chen Feng, jiwa tua itu segera mengeksekusi jurus pembunuhnya. Untayan jiwa yang sangat tajam keluar dari tubuhnya, memotong semua rintangan dan menyerang roh mayat hidup kuno. Di bawah serangan jurus pembunuh jiwa tua, tubuh jiwa kuat roh mati kuno ditebas dengan ratusan luka. Aura jiwa dalam jumlah besar terpancar dari luka, menyebabkan roh mayat hidup kuno mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Pola aray segudang, bunuh. Sia Wendy mengendalikan pola susunan yang tak terhitung jumlahnya dan membombardir tubuh jiwa roh mayat hidup kuno yang telah ditebas. Dia ingin menghancurkannya dalam satu gerakan. Mengaum. 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 Merasakan kematian, roh mayat hidup kuno mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang sembilan langit. Tubuh jiwanya yang gelap gulita mulai terbakar. Dia meledak dengan kekuatan terkuatnya dan dengan cepat mengacungkan Fang Tian Halbert miliknya. Dia terus-menerus menghancurkan pola susunan serangan dan mencoba yang terbaik untuk keluar. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pada saat ini, jiwa tua itu juga menyulut jiwanya dan terus-menerus melakukan jurus pembunuhnya. Itu seperti guntur dahsyat yang mengguncang sembilan surga, membombardir roh mayat hidup kuno dan mencoba membunuhnya. Jiwa pedang, hancurkan. Saat roh mayat hidup kuno dibombardir dan luka-luka tubuh jiwanya yang terbakar semakin parah, Ye Chen Feng menggabungkan jiwa pedangnya ke dalam kaisar pedang langit. Dia bergegas ke badai yang merusak dan menebas roh mayat hidup kuno. Cek! Di bawah penguatan jiwa pedang, kekuatan serangan pedang surgawi kaisar mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Pedang menebas dada roh mayat hidup kuno yang penuh dengan luka, meninggalkan bekas luka pedang yang dalam di dadanya. Pada saat berikutnya, Siya Wendy mengendalikan segudang pola susunan dan membombardir dada roh undet kuno. Roh mayat hidup kuno dikirim terbang dan menabrak batasan roh mayat hidup kuno. Dia terluka parah. 872. Kakek! Kakek! Roh mayat hidup kuno terus-menerus terluka, membuatnya sangat marah. Saat jiwa tua melancarkan serangan fatal, dia tiba-tiba mengebor tombak. Pada saat berikutnya, darah merah gelap yang tersisa ditombak selama bertahun-tahun mulai bersinar. Sejumlah besar rune darah muncul dan memotong ke arah jiwa tua itu, menghalangi pukulan pembunuhannya. Segudang rune, bunuh. Siya Wendy melihat bahwa jiwa tua itu telah memahami situasinya. Dia segera mengendalikan rune dalam kehampaan untuk menyerang, membombardir tombak dan memperlambat kecepatan serangannya. Namun, saat tombak itu menari dengan cepat, 10 ribu kiling rune terkoyak dan menyatu ke dalam tombak. Roh mayat hidup kuno memulai serangan balik yang putus asa. 9 Tembok Giyok Naga Melihat serangan tombak yang semakin ganas, Ye Chen Feng memanggil tembok Giyok Sembilan Naga tanpa ragu-ragu. Dia terus menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, membangkitkan semangat Sein Artifak. Menyerang Ketika Ye Chen Feng menuangkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya ke dinding Giyok Sembilan Naga, dia mengendalikan tembok Giyok Sembilan Naga untuk memadatkan naga pembunuh. Dengan kekuatan destruktif yang tak ada habisnya, itu merobek kehampaan dan membombardir tombak ganas yang menebas ke arahnya. Bang! Cahaya tombak penghancur yang dilepaskan oleh Sky Halbert hancur. Naga pembunuh yang menakutkan dengan gila-gilaan menghancurkan Sky Halbert, menyebabkan retakan muncul di tubuh Artifak Dao kelas menengah. Itu terus-menerus merusak roh undet kuno yang tersembunyi di dalam tombak. Sepuluh ribu rune pembunuh, hancurkan. Sia Wendy tidak menyanyiakan kesempatan bagus ini. Dia mengendalikan rune Tentousan Kiling Arai yang mengambang untuk menembus celah di tubuh tombak itu. Roh undet kuno yang terbakar penuh dengan lubang, menyperburuk luka-lukanya. Di ambang kematian, roh undet kuno mulai habis-habisan. Dia terus menuangkan kekuatan jiwanya yang membara ke tombak, melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatannya. Tapi saat ini, boneka pedang diblokir di depan tombak. Itu melambaikan dua pedang dao tingkat rendahnya, dengan paksa menahan serangan tombak itu. Roh undet kuno, binasa bersamaku. Sama seperti Heavenly Halbert sedang ditahan oleh semua orang, jiwa tua yang terbakar dengan kekuatan jiwa secara paksa masuk ke Heavenly Halbert. Pada saat berikutnya, jiwa tua itu meledakkan diri, memberikan pukulan fatal pada roh mayat hidup kuno, melubanginya dengan lubang dan mencabik-cabik lebih dari separuh jiwanya. Awo-awo. Bahkan setelah menerima pukulan fatal dari jiwa tua, roh undet kuno tidak hancur. Itu mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat dan keinginan untuk melahap jiwa lama, yang sangat lemah dan jiwanya tercabik-cabik, untuk memperbaiki jiwanya sendiri. Di bawah melahap roh mayat hidup kuno, perlawanan jiwa tua menjadi semakin lemah. Situasinya sangat mengerikan. Kupu-kupu berpola sia, serang dengan seluruh kekuatanmu. Hentikan roh undet kuno yang melahap jiwa senior. Begitu dia pulih dari lukanya, aku khawatir kita akan berada dalam masalah. Setelah meminum pivot returning Heavenly Water, Ye Chen Feng dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya yang kelelahan. Aku tahu. Siapaternet Butterfly menarik nafas dalam-dalam. Tangannya dengan cepat bergerak, mengendalikan pola susunan di langit untuk menyerang Heavenly Halbert. Melalui celah ditombak, dia menyerang roh mayat hidup kuno. Sama seperti roh mayat kuno yang ditembus oleh pola susunan yang padat, roh mayat hidup kuno yang marah mengendalikan Heavenly Halbert untuk menebas kupu-kupu berpola sia. Ia ingin membunuhnya terlebih dahulu dan menghancurkan ribuan pola larik yang menyerangnya. Ark Pedang Bulan Sabit Boneka Pedang menginjak kekosongan dan memblokir di depan tombak surgawi. Itu melambaikan pedang dao tingkat rendahnya, yang seperti dua bulan sabit. Itu dengan kejam menebas Heavenly Halbert, menghalangi serangan Heavenly Halbert. Setelah Heavenly Halbert diblokir oleh swat pupet, roh mayat hidup kuno yang telah melahap sebagian dari jiwa lama dan dengan paksa memperbaiki jiwanya tiba-tiba terbang keluar dari tombak. Itu seperti pedang guntur saat ditembakkan ke arah siapaternet Butterfly, yang ekspresinya sedikit berubah saat dia mengelak dengan cepat. Ketika Ye Chen Feng melihat bahwa siapaternet Butterfly memiliki kesempatan, dia mengabaikan tubuhnya yang lemah dan bergegas dengan langkah pedang. Sebelum roh mayat hidup kuno bisa masuk ke laut jiwa kupu-kupu berpola sia, dia memblokir di depannya dan membantunya memblokir pukulan mematikan roh mayat hidup kuno. Weng! Kepala Ye Chen Feng bergetar. Roh mayat hidup kuno menerobos lautan jiwanya seperti pisau panas menembus mentega. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Meskipun laut jiwanya muncul, Ye Chen Feng tidak panik. Sebelum roh mayat hidup kuno dapat merobek lautan jiwanya, otak pemakan dewa muncul. Itu membentuk pusaran yang menelan roh mayat hidup kuno. Saat roh mayat hidup kuno berjuang dengan sekuat tenaga, itu dengan cepat mencabik-cabiknya. Setelah mencabik-cabik roh mayat hidup kuno, otak pemakan dewa dengan cepat menggeliat dan dengan gila-gilaan menelan jiwa roh mayat hidup yang terkoyak. Itu terpecah menjadi sel-sel otak baru dan memulai proses evolusi baru. Kamu Chen Feng, bangun, bangun! Tidak ada yang terjadi padamu. Siapaternet Butterfly, yang telah diselamatkan oleh Ye Chen Feng, melihat Ye Chen Feng berdarah dari tujuh lubangnya. Pikirannya kosong dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraih lengannya, ingin membangunkannya. Kamu Chen Feng, jika sesuatu terjadi padamu karena aku, aku akan merasa bersalah selama sisa hidupku. Bahkan sekarang, bayangan Ye Chen Feng mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya terlintas di benak sia-paternet Butterfly. Dia tidak bisa membantu tetapi meneteskan dua baris air mata panas. Saat kupu-kupu bermotif sia meraih lengan Ye Chen Feng dan mencoba memikirkan cara untuk menyelamatkannya, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya dan menatap kupu-kupu berpola sia yang menangis. Kamu masih bisa menangis. Melihat kupu-kupu bermotif sia yang menangis, Ye Chen Feng mengungkapkan senyuman dan menggoda. Kamu, kamu baik-baik saja. Melihat jiwa Ye Chen Feng tidak terluka sedikitpun, sia Wendy membelalakan matanya dan membuka mulutnya lebar-lebar tak percaya. Dia bahkan lupa menghapus air mata di sudut matanya. Lalu bagaimana dengan roh mayat hidup kuno? Anda tidak membunuhnya, kan? Mem, dunia ini tidak lagi memiliki roh mayat hidup kuno itu. Ye Chen Feng menyeka darah dari tujuh lubangnya dan perlahan berkata, Kamu Chen Feng, apa yang kamu sembunyikan di kepalamu? Kekuatan apa yang kamu gunakan untuk membunuh roh mayat hidup kuno? Kupu-kupu bermotif sia memandang Ye Chen Feng seolah-olah dia sedang melihat monster dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini sebuah rahasia. Ye Chen Feng sengaja dibuat bingung. Anda. Mata merah cerah sia Paternet Butterfly melebar, mengungkapkan jejak kemarahan. Hei, hei, hei. Aku dermawanmu yang menyelamatkan hidupmu. Apakah ini caramu memperlakukan dermawanmu? Melihat sia Wendy yang menggertakkan giginya karena marah, Ye Chen Feng berteriak keras. Sia Paternet Butterfly memutar matanya ke arah Ye Chen Feng dan bergumam, orang baik tidak hidup lama, tetapi momok hidup selama seribu tahun. Kamu Chen Feng. Junior, aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti ini. Sepertinya kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk mewarisi warisan Kaisar Bintang dan memimpin Istana Bintang Kuno menuju kejayaan lagi. Jiwa tua yang terfragmentasi dan sangat lemah melayang keluar dari Skypiercer Halbert dan memandang Ye Chen Feng, yang telah memberinya kejutan besar, dan berkata dengan puas. Senior, jangan khawatir. Suatu hari, aku pasti akan menghancurkan ambisi ras lain dan membangun kembali warisan ras manusia kita. Ye Chen Feng dengan lembut berjanji. Junior, membangun kembali warisan ras manusia kita adalah jalan yang penuduri. Bahkan dengan ambisi tinggi Kaisar Bintang, dia tetap gagal pada akhirnya. Jadi, kamu harus merencanakan yang terbaik. Namun, dengan bakat dan kemampuanmu, kamu memiliki sedikit peluang. Jiwa tua itu berkata dengan lemah. Baiklah, misiku telah selesai. Aku bisa pergi dengan damai. Sebelum saya pergi, saya akan memberi Anda satu kalimat terakhir, kalian berdua benar-benar pasangan yang cocok di surga. Ye Chen Feng. Kupu-kupu sia. 873. Pagi-pagi sekali, matahari merah perlahan terbit dari timur, menyinari taman herbal kuno yang gelap. Setelah setengah malam pemulihan, Ye Chen Feng, yang tubuhnya dipenuhi dengan pola dao kehidupan, memulihkan kekuatan jiwanya yang kelelahan. Namun, dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia memasuki alam semesta bersama Xia Wendy dan duduk bersila di samping pohon jalan pengertian. Dia memahami pola dao yang diringkas oleh pohon pemahaman jalan dan memperdalam pemahamannya tentang niat dao. Pada saat ini, Ikan Arwah dan Fu Qingxian juga tiba di samping pohon jalan pengertian. Mereka melepaskan roh jiwa mereka dan menembus ke dalam pohon jalan pengertian untuk memahami pola dao yang mendalam. Hari-hari berlalu, Ye Chen Feng dan tiga lainnya duduk di sekitar pohon jalan pengertian dan memahami pola dao. Pada hari kelima, aura yang kuat dilepaskan dari tubuh Raja Pembantaian. Meminjam efek obat yang kuat dari grit dao pil, Raja Pembantaian akhirnya berhasil menembus dan mencapai alam kaisar binatang tempur kelas 4. Kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Setelah menerobos, Raja Pembantaian tidak membuang waktu dan dengan cepat tiba di samping pohon jalan pengertian. Dia memahami pohon jalan pengertian dan menyempurnakan pemahamannya tentang niat dao pedang, niat dao kematian, dan niat dao kehidupan. Segera, sebulan berlalu. Setelah sebulan memahami pohon jalan pengertian, Raja Pembantaian, dan Fu Qingxian keduanya mengangkat niat dao mereka ke lapisan surgawi ke-6. Keuntungan Ye Chen Feng juga tidak kecil. Dia mengembangkan niat dao ilusinya ke lapisan surgawi ke-7. Niat dao pedangnya, niat lima dao, niat dao hidup dan mati, dan niat dao surga juga telah meningkat sedikit. Ayo pergi dan pilih deat datura. Begitu kita mendapatkan deat datura, kita akan meninggalkan tempat ini. Merasakan bahwa pohon jalan pengertian yang layu ini tidak akan dapat meningkatkan pemahamannya tentang niat dao dalam waktu singkat, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi dan meninggalkan alam semesta bersama Xiaowendi. Mereka terus masuk lebih dalam ke kebun herbal kuno, mencari deat datura yang ditanam di bagian terdalam dari kebun herbal kuno. Tunggu, ada ramuan spiritual berumur 10.000 tahun dalam batasan kuno di depan. Ye Chen Feng mengikuti Xiaowendi dan berjalan melewati celah pembatasan selama beberapa jam. Energi otak pemakan dewa meresap ke dalam batasan yang sangat kuat dan merasakan aura ramuan spiritual kuno. Selanjutnya, Ye Chen Feng dan Xiaowendi bekerjasama untuk menerobos batasan kuno. Setelah hampir 10 jam kerja keras, ketika menjelang malam, mereka bekerjasama untuk membuka batasan kuno dan masuk. Setelah memasuki penghalang kuno, mereka berdua melihat sebuah pohon setinggi lebih dari 5 meter di tengah penghalang. Batangnya kuat, dan mahkotanya menjulur ke langit. Delapan buah persik harum yang tampak seperti diukir dari batu giok dipadatkan di pohon. Pohon persik keabadian giok kuno Melihat pohon persik kuno di depan mereka, Ye Chen Feng dan Xiaowendi sama-sama mengenali asalnya. Nilai pohon persik keabadian giok kuno bahkan lebih tinggi daripada ginseng naga darah. Itu mekar setiap 100.000 tahun sekali dan berbuah sekali setiap 100.000 tahun. Pohon persik keabadian giok kuno dapat digunakan untuk meramu pil dao kuno. Selain meramu pil, pohon persik keabadian giok kuno juga merupakan benda suci untuk penyembuhan dan pemulihan. Setelah mengkonsumsinya, seseorang akan dapat segera memulihkan kekuatan jiwanya yang telah habis. Pohon persik keabadian giok kuno sangat berharga, dan pelindungnya juga sangat kuat. Namun, setelah menyatu dengan energi yang cukup, kekuatan Swat Puppet telah mencapai level 6 Bis Emperor. Itu sudah cukup untuk berurusan dengan pelindung pohon persik keabadian giok kuno. Boneka roh pedang mendekati boneka roh pedang dengan pedang langit kaisar di tangannya. Binatang surgawi level 9, laba-laba hitam, dengan kaki seperti tombak baja dan tubuh besar, muncul. Itu meludahkan sutra laba-laba yang sangat tajam dan menyerang boneka roh pedang. Laba-laba racun hitam, pelindung pohon persik keabadian giok kuno ini sebenarnya adalah makhluk yang sangat beracun. Laba-laba racun hitam adalah binatang beracun yang telah menghilang dari benua Singluo selama ratusan ribu tahun. Tidak hanya serangannya yang kuat, tetapi racun yang dikandungnya juga menakutkan. Itu sudah cukup untuk mengancam kehidupan kaisar binatang tingkat 6 biasa. Namun, tidak peduli apakah itu serangannya, sutra laba-laba yang dimuntahkannya, atau racunnya, tidak satupun dari mereka menjadi ancaman bagi boneka pedang. Di bawah serangan ganas boneka pedang dengan pedang langit kaisar, sutra laba-laba yang memenuhi langit terus-menerus terkoyak. Cedera laba-laba racun hitam semakin parah. Darah dalam jumlah besar bercampur racun hitam mengalir ke seluruh tanah, merusak tanah dan meninggalkan bekas luka di mana-mana. Kamu Chen Feng? Bukankah doppelganger-mu sedikit terlalu kuat? Dari mana kamu mendapatkannya? Melihat boneka roh pedang yang benar-benar menekan laba-laba racun hitam, Xia Daimau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia ingin tahu bertanya, apa ini? Ini sebuah rahasia. Ye Chen Feng menyilangkan tangannya di depan dadanya saat dia melihat boneka pedang yang ganas dan berkata dengan lembut. Tidak bisakah kamu memikirkan sesuatu yang baru? Xia Wendy menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Aku tidak ingin memberitahumu. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Anda. Wajah Xia Wendy menjadi hitam lagi karena Ye Chen Feng. Dia menggertakan gigi taringnya yang lucu dan ingin menggigit Ye Chen Feng beberapa kali untuk melampiaskan amarahnya. Serangan suat pupet semakin ganas dan ganas. Pedang kaisar langit yang sangat tajam terus-menerus menembus tubuh besar laba-laba racun hitam dan menyerburuk luka-lukanya. Saat malam tiba dan lingkungan sekitar menjadi gelap gulita, suat pupet berhasil memotong delapan kaki laba-laba racun hitam yang setajam tombak baja dan menusukkan pedang kaisar langit ke mulut laba-laba. Ses, ses, ses. Dengan tubuhnya yang terluka parah, laba-laba racun hitam terus-menerus menggunakan kekuatan iblisnya untuk menyerang. Namun, tidak peduli bagaimana itu membalas, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada suat pupet. Lambat laun, serangan laba-laba racun hitam menjadi semakin lemah. Akhirnya jatuh kegenangan darah dan racun dan mati di tempat. Menyimpan. Dengan pikiran, Ye Chen Feng menyimpan mayat besar laba-laba racun hitam ke alam semesta. Dia kemudian memerintahkan boneka pedang untuk menggali pohon persik keabadian Gyo Kuno dan memindahkannya ke alam semesta yang kaya akan energi spiritual. Setelah menggali pohon persik keabadian Gyo Kuno, Ye Chen Feng dan Xia Wendi beristirahat dalam pembatasan Kuno yang tenang dan menunggu Fajar. Segera, malam berlalu. Ketika Fajar tiba, keduanya menginjak cahaya Fajar dan meninggalkan larangan. Mereka terus berjalan menuju kedalaman Taman Obat Kuno. Akhirnya, saat menjelang tengah hari, Ye Chen Feng dan Xia Wendi tiba di ujung Taman Obat Kuno. Mereka melihat batasan Kuno yang sama menakutkannya dengan langit. Ada puluhan ribu batasan yang mengalir di sekitarnya. Datura kematian yang dibutuhkan Xia Wendi tumbuh dalam batasan ini. Kamu Chen Feng, aku akan menyerahkan deat datura padamu. Jika kamu bisa membantuku memetik bunga misterius Kuno ini, aku pasti akan membalasnya. Xia Wendi mengungkapkan ekspresi serius yang langka dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jelas, datura kematian ini sangat penting baginya. Karena aku sudah berjanji padamu, secara alami aku akan melakukan yang terbaik. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Baiklah, kalau begitu mari kita bekerja sama untuk menghancurkan batasan ini. Xia Wendi mengungkapkan senyum langka. Namun, karena bekas luka di wajahnya, senyumnya terlihat sedikit menyeramkan. Ye Chen Feng dan Xia Wendi bekerja sama untuk mendobrak batasan Kuno. Namun, larangan Kuno yang melindungi deat datura terlalu menakutkan. Ye Chen Feng dan Xia Wendi menggunakan semua keterampilan dan kemampuan mereka, tetapi mereka masih tidak dapat memisahkannya setelah dua hari. Tak berdaya, Ye Chen Feng memanggil Space Swallowing Bak dan bekerja sama dengan Xia Wendi untuk mengukir pola dao untuk membantu Space Swallowing Bak melawan serangan pembatasan Kuno. Bak penelan ruang telah berevolusi menjadi binatang surgawi tingkat delapan, dan kekuatan melahapnya telah meningkat pesat. Butuh hampir satu hari untuk melahap lubang besar di batasan Kuno. Ayo pergi. Setelah lubang di pembatasan dibuka, Ye Chen Feng segera menyimpan bak penelan ruang yang penuh dengan bekas luka ke alam Kiankun. Dia terbang ke batasan Kuno bersama Xia Wendi dan melihat deat Datura yang tingginya kira-kira setinggi seseorang. Itu benar-benar hitam dan memiliki duri kematian. Bunga itu sangat indah dan bermandikan cahaya darah yang pekat. Itu berisi deat Dao Will yang kuat. 874. Deat Mandara, akhirnya aku menemukannya. Melihat deat Mandara di depannya, Xia Wendi jatuh ke dalam kegembiraan yang dalam, matanya menyala-nyala saat dia berbicara dengan penuh semangat. Namun, mereka berdua tidak bertindak gegabu, karena mereka bisa merasakan bahaya yang tebal di sekitar deat Mandara. Jelas, ada sesuatu di luar imajinasi mereka yang menjaga deat Mandara. Suat pupet, mendekatlah dan lihatlah. Ye Chen Feng memanggil boneka pedang, yang energinya telah terkuras sepertiga, dan memerintahkannya untuk mendekati deat Mandara untuk memancing penjaga. Gemuruh. Saat boneka pedang mendekat, tanah di depan deat Mandara tiba-tiba bergetar, dan retakan besar muncul, menghalangi boneka pedang. Kemudian, seekor semut raksasa yang panjangnya lebih dari 5 meter merangkak keluar dari celah di tanah. Itu ditutupi dengan cangkang bermotif hitam emas dan memiliki gigi yang sangat tajam seperti sabit. Itu meraung pada sword spirit pupet. Semut dewa hitam, sebenarnya masih hidup. Melihat semut raksasa di depannya, mata Xiaowendi melebar, memperlihatkan ekspresi muram. Ye Chen Feng juga merasakan ancaman kematian dari tubuh semut raksasa itu. Jelas, semut dewa hitam di depan mereka sangat kuat, mungkin melampaui binatang surgawi level 9, jauh melampaui kekuatannya. Xiaowendi, kamu mengenali semut ini. Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya padanya. Menurut catatan kuno keluarga Xia Saya, leluhur kaisar bintang pernah menaklukkan semut dewa hitam dari wilayah surgawi. Dengan bantuan semut dewa hitam, kaisar bintang mampu membunuh yang maha kuasa dari penjaga klan surgawi kota surgawi Singluo. Xiaowendi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, dan dari penampilan semut dewa hitam ini, kemungkinan besar itu adalah semut dewa hitam yang ditundukkan oleh leluhur kaisar bintang. Semut dewa hitam ini berasal dari wilayah surgawi. Mengetahui asal usul semut dewa hitam, Ye Chen Feng mengerutkan kening dan mentransmisikan suaranya, bukankah itu berarti semut dewa hitam ini adalah Sein Bis? N, semut hitam ilahi ini tepatnya adalah binatang Sein tingkat rendah. Bahkan jika kita bergabung, kita tidak akan cocok untuk itu. Xiaowendi menganggup dan mentransmisikan suaranya. Xiaowendi, karena kamu adalah keturunan Star Sovereign, bisakah kamu menaklukkan semut dewa hitam ini dengan kekuatan garis keturunanmu? Setelah mengetahui level semut dewa hitam, Ye Chen Feng juga merasa tertekan, jadi dia mengirimkan suaranya padanya. Biarkan aku mencoba. Xiaowendi menarik nafas dalam-dalam dan memeras setetes darah esensi, berkata, saya adalah keturunan dari garis keturunan utama kaisar bintang. Saya di sini untuk memilih Deat Datura. Saya ingin tahu apakah senior dapat membiarkan saya mengambilnya pergi. Xiaowendi memeras setetes darah esensi untuk menunjukkan identitasnya. Kamu adalah keturunannya. Setelah mengetahui identitas Xiaowendi, niat membunuh di mata semut dewa hitam banyak meredah. Dia berkata, namun, dia meninggalkan saya dengan kata-kata terakhirnya. Dia mengatakan kepada saya untuk menjaga Datura kematian ini sampai kematian saya. Jika Anda ingin mengambilnya, Anda harus mengalahkan saya. Kalahkan kamu. Setelah mendengar kata-kata semut dewa hitam, Alicia Wendy menyatu erat. Binatang Saint kelas rendah yang normal setara dengan Saint Dao Bintang 1, dan semut dewa hitam ini bukan binatang Saint biasa. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada Devil Saint Cold Knight yang berada di puncaknya. Itu adalah ancaman mematikan bagi mereka berdua. Namun, Datura kematian sangat penting bagi Xiaowendi. Itu terkait dengan hidupnya. Dia tidak bisa menyerah apapun yang terjadi. Karena itu masalahnya, ayo bertarung. Xiaowendi menarik nafas dalam-dalam dan memanggil Heavenly Mountain Dao Talisman dan Four Beast Flux. Pola Dao Bintang dan pola Dao Kematian melonjak keluar dari tubuhnya dan memadat menjadi bulan hitam aneh di atas kepalanya. Mengaum, mengaum, mengaum. Ye Chen Feng tidak mundur. Gelombang raungan naga yang mengguncang dunia bergema dari tubuhnya. Blue Dragon Sovereign dengan kehebatan naga muncul dari tubuhnya dan meraung ke arah semut dewa hitam. Kalahkan aku dan Datura Kematian ini akan menjadi milikmu. Jika kamu gagal, kamu akan menjadi pupuk Datura Kematian. Merasakan meningkatnya kekuatan Ye Chen Feng dan Xiaowendi, mata semut dewa hitam langsung berubah menjadi merah darah. Itu menggertakkan giginya yang seperti sabit tajam dan menyerang Ye Chen Feng dan Xiaowendi. Swat Pupet, pertahankan dengan seluruh kekuatanmu. Kekuatan semut dewa hitam terlalu menakutkan. Ye Chen Feng tidak berani membiarkannya mendekatinya kalau-kalau dia mengalami pukulan fatal. Dia segera memerintahkan boneka pedang untuk bertahan dengan seluruh kekuatannya sementara dia dan Xiaowendi menggunakan semua keahlian mereka untuk menyerang. Ledakan Semut dewa hitam meledak dengan kekuatan iblis yang mengejutkan dan menghancurkan tebasan berbentuk bulan sabit terus-menerus dari wayang pedang. Itu dengan kejam menabrak tubuh Swat Pupet. Dampaknya seperti meteorit yang jatuh ke tanah dan boneka pedang terpaksa mundur beberapa meter. Sangat kuat, serangan ini benar-benar menghabiskan seperlima dari energi Swat Pupet. Merasakan energi boneka roh pedang merosot, ekspresi Ye Chen Feng menjadi lebih serius. Dengan pikiran, dia memanggil kuali burung Vermilion. Dia mengendalikan kuali burung Vermilion yang terbakar dengan api dan menghancurkannya ke arah semut dewa hitam. Menghadapi serangan kualdron burung Vermilion, tubuh kuat semut dewa hitam mengerahkan seluruh kekuatannya dan dengan paksa menabraknya. Ledakan. Suara tabrakan besar terdengar. Api yang dilepaskan oleh kuali burung Vermilion langsung hancur. Kekuatan kuat semut dewa hitam langsung merusak kuali burung Vermilion dan membuatnya terbang. Kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan semut dewa hitam barusan mendekati 200 juta jin. Melihat kuali burung Vermilion sangat penyok, ekspresi Ye Chen Feng sangat berubah. Dia tidak menyangka kekuatan semut dewa hitam begitu hebat. Tanpa ragu-ragu, dia memanggil artefak saget tingkat tertinggi, Anulus Diok Sembilan Naga. Jimat Dao Gunung Surgawi, Seribu Gunung. Pada saat ini, Xia Wendy menggabungkan dua niat dao besarnya ke Jimat Dao Gunung Surgawi. Dia mengendalikan Jimat Dao Gunung Surgawi yang terus berkembang untuk menekan semut dewa hitam seperti gunung yang mengjulang tinggi. Namun, semut dewa hitam terlalu menakutkan. Dengan tebasan sabitnya yang tajam, Jimat Dao Gunung Surgawi harta karun gu dao hancur berkeping-keping. Jimat Dao Gunung Surgawi juga dipaksa mundur. Seni Gempa Setelah menerobos serangan Ye Chen Feng dan Xia Wendy, semut dewa hitam menggunakan mistik warisannya. Energi iblis yang tak berujung melonjak ke tanah, membentuk gelombang getaran yang sangat besar. Itu menyerang Ye Chen Feng dan Xia Wendy dengan frekuensi yang sangat cepat. Menghindari Seni Gempa Bumi Semut Dewa Hitam terlalu kuat. Ye Chen Feng dan Xia Wendy tidak berani menghadapinya secara langsung. Mereka dengan cepat mengelak. Namun, Seni Gempa Semut Dewa Hitam menutupi area yang luas. Ye Chen Feng dan Xia Wendy masih terpengaruh. Pertahanan mereka langsung hancur. Mereka jatuh ke tanah seperti layang-layang dengan tali putus. Mereka terluka parah. Kalian berdua terlalu lemah. Kalian harus pergi. Jika kalian terus bertarung, kalian berdua akan kehilangan nyawa. Melihat Ye Chen Feng dan Xia Wendy muntah darah, semut dewa hitam tidak menindak lanjuti dengan serangan lain. Sebaliknya, itu berbicara dalam bahasa manusia. Tidak, aku tidak akan menyerah pada Deat Datura. Xia Wendy menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan tatapan tegas. Junior, jangan berpikir bahwa aku akan menunjukkan belas kasihan hanya karena kamu adalah keturunan dari Raja Bintang. Jika kalian berdua terus keras kepala, jangan salahkan aku karena mencabik-cabik kalian berdua. Semut Dewa Hitam memperingatkan tanpa jejak emosi. Kamu Chen Feng, apakah kamu punya cara untuk menjerat semut Dewa Hitam selama 30 napas waktu? Xia Wendy menggigit bibirnya dan mentransmisikan suaranya. Kamu ingin merebut Deat Datura dengan paksa. Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya kembali. Ya, Datura kematian terlalu penting bagiku. Untuk mendapatkannya, aku bisa membayar berapapun harganya. Xia Wendy menganggup dan berkata. Baiklah, karena aku sudah berjanji padamu, tentu saja aku akan melakukan yang terbaik. Namun, apakah aku bisa berhasil atau tidak? Hanya Tuhan yang tahu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Terima kasih. Melihat Ye Chen Feng, yang telah menjalani hidup dan mati bersamanya, Xia Wendy memiliki perasaan aneh di hatinya. Karena kalian berdua tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Merasa aura Ye Chen Feng dan Xia Wendy semakin kuat dan kuat, mata berdarah semut Dewa Hitam memancarkan niat membunuh yang kental. Seiring dengan energi iblis yang melonjak, itu meluncurkan serangan fatal pada Ye Chen Feng dan Xia Wendy. 875. 9 Dragon Jade Anulus, musnahkan. Semut Dewa Hitam membawa niat membunuh yang menakutkan. Ye Chen Feng tidak ragu untuk menyatu dengan hati naga dan menyalakan garis keturunan naganya, meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak tujuh kali. Dia terus-menerus menuangkan soul force ke dalam 9 Dragon Jade Anulus, memadatkannya menjadi naga pembunuh yang membombardir semut Dewa Hitam. Gemuruh. Kekuatan iblis semut Dewa Hitam berbenturan dengan naga gila pembunuh mutlak dari 9 naga Giok Anulus, menyebabkan ledakan keras. 2 Kekuatan kuat bentrok dan meledak dengan energi tak terbatas. Itu seperti tsunami yang menyapu ke segala arah. Seluruh ruang langsung dilemparkan ke dalam kekacauan. Sama seperti naga pembunuh mutlak dan kekuatan iblis yang tak terbatas bentrok, boneka pedang merobek badai yang merusak dan mendekati semut Dewa Hitam. Itu memegang pedang kaisar langit dan menyerang mata semut Dewa Hitam untuk membubarkan serangannya. Hati-hati. Xia Wendy memandang Ye Chen Feng, yang kekuatan jiwanya hampir habis, dan memperingatkannya. Dia berubah menjadi bayangan dan terbang menuju deat mandara yang ditutupi dengan paku kematian. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkannya. Mati. Ketika semut Dewa Hitam melihat bahwa Xia Wendy berani mendekati deat mandara, ia mengeluarkan raungan buas. Itu mengandalkan kekuatan absolutnya untuk mendorong kembali boneka pedang dan menghancurkan naga pembunuh yang gila-gilaan. Kemudian berbalik dan melancarkan serangan fatal ke Xia Wendy. Persik Giyok Kuno Keabadian. Pada saat genting, persik keabadian Giyok Kuno yang berharga muncul di tangan Ye Chen Feng. Dia menelannya utuh dan langsung memulihkan kekuatan jiwanya yang kelelahan. Dia mengambil risiko dan mendekati semut Dewa Hitam dengan langkah pedangnya. Dia mengendalikan sembilan naga Giyok Anulus untuk terus menyerang. Mengaum. Raungan naga yang menghancurkan bumi menggema dari sembilan naga Giyok Anulus. Setelah bergabung dengan sejumlah besar kekuatan jiwa, Anulus sembilan naga Giyok sekali lagi membentuk naga pembunuh yang gila-gilaan. Itu memiliki kekuatan untuk membakar segalanya dan menyerang semut Dewa Hitam dari jarak dekat. Semut Dewa Hitam mungkin kuat, tetapi sembilan naga Giyok Anulus adalah artefak Santo tingkat tinggi. Bahkan jika Ye Chen Feng hanya bisa menggunakan sepersepuluh ribu kekuatannya, itu masih sangat menakutkan. Ledakan. Semut Dewa Hitam diserang oleh Nine Dragon Jade Anulus, dan tubuhnya yang seperti besi bergetar. Serangan mengerikan itu menyebabkan Semut Dewa Hitam kehilangan kendali atas tubuhnya dan tubuhnya yang besar terlempar ke belakang. Garis keturunan Vingot, Nyalakan. Ye Chen Feng meminum sisa air pengembalian surga ke dalam perutnya dan menyalakan garis darah Vingot miliknya, meningkatkan kekuatan fisiknya menjadi sembilan puluh juta jin. Memegang Heavenly Halbert, artefak Dao Kelas Menengah yang dia peroleh dari membunuh roh mayat hidup kuno, dia menebas. Ledakan. Kekuatan yang menghancurkan bumi menebas dengan ganas, menghancurkan semua vitalitas saat menabrak Semut Hitam Ilahi. Kekuatan menakutkan sekali lagi memaksa Semut Hitam Ilahi mundur, tidak memberinya kesempatan untuk menyerang Xia Runedai. Menggunakan intersepsi Sembrono Ye Chen Feng, Xia Wen dimuncul di samping Deat Mandara Flower. Dia mengendalikan Dao of Star dan Dao of Deat untuk menekan Deat Mandara Flower. Dia akan mengambilnya dengan paksa. Namun, spiritualitas Deat Datura terlalu kuat. Itu terus-menerus menegur Xia Dai, membuatnya tidak mungkin untuk menaklukkannya dalam waktu singkat. Surga jatuh dan bumi terbelah. Mengandalkan kekuatannya yang kuat, Semut Dewa Hitam menstabilkan tubuhnya. Ketika melihat Xia Wendy hendak mengambil Deat Datura di depannya, dia langsung marah. Energi iblis yang menggelinding meledak dari tubuhnya, menghancurkan kehampaan dan mencabik-cabik bumi. Niat membunuhnya mengejutkan saat membombardir Xia Wendy. Ark Pedang Bulan Sabit. Pada saat kritis, boneka pedang memblokir serangan destruktif Semut Dewa Hitam. Seluruh tubuhnya menyatu dengan dua pedang dao tingkat rendah saat itu berubah menjadi dua bayangan pedang berbentuk Bulan Sabit dan menebas energi iblis yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Yang paling. Dua bayangan pedang Bulan Sabit langsung hancur oleh energi iblis yang mengejutkan. Energi iblis yang menakutkan dengan kejam membombardir tubuh boneka pedang, menyebabkannya mundur selangkah demi selangkah. Energi dalam tubuhnya langsung terkuras setengahnya. Kuat, terlalu kuat, Semut Dewa Hitam ini tidak terkalahkan. Merasakan bahwa energi boneka pedang hampir habis, Ye Chen Feng, yang kekuatan jiwanya sangat terkuras, segera pergi ke belakang boneka pedang. Dia menggabungkan semua kristal jiwa kelas atas yang dia miliki ke dalam tubuh boneka pedang untuk mengisi kembali energinya. Itu menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir Semut Dewa Hitam. Transformasi, Bentuk Pertempuran Ketika Semut Dewa Hitam melihat bahwa Xia Wendi telah menggunakan dua diagram dao untuk menahan deat datura dan perlahan menariknya keluar dari tanah, ia segera berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya, meletus dengan kekuatan pertempuran terkuatnya. Dalam sekejap mata, Semut Dewa Hitam muncul di depan Ye Chen Feng, yang menghalangi dengan sekuat tenaga. Itu meluncurkan pukulan yang merobek kekosongan, mengarah ke dada Ye Chen Feng. Itu ingin menghancurkan tubuhnya dan menghentikan Xia Wendi mencabut deat datura. Pada saat kritis ini, boneka pedang sekali lagi diblokir di depan Ye Chen Feng. Itu menggunakan tubuhnya untuk memblokir tinju destruktif ini untuk Ye Chen Feng, tetapi tubuhnya dikirim terbang oleh Semut Dewa Hitam. Ye Chen Feng memanfaatkan waktu ketika boneka pedang sedang memblokir. Dia memegang tombak beberapa ratus ribu jin dan meletus dengan kekuatan 90 juta jin. Dia dengan kejam menebas, membidik kepala Semut Dewa Hitam. Ledakan. Suara keras terdengar dari kepala Black God An saat Skypiercer Halbert menabrak kepalanya. Segera setelah itu, kekuatan rebound yang kuat melewati Skypiercer Halbert dan masuk ke lengan Ye Chen Feng, menyebabkan lengannya mati rasa. Sangat sulit. Ye Chen Feng tidak menyangka kepala Semut Dewa Hitam begitu keras. Serangan kekuatan penuhnya dengan tombak tidak hanya tidak menghancurkan kepalanya, tetapi juga menyebabkan lengannya mati rasa. Mati. Mengandalkan kekuatannya yang tak tertandingi untuk memblokir serangan tombak, Semut Dewa Hitam meraung ganas. Energi iblis yang menggelinding mengalir ke tangan kanannya, dan meninju ke arah dada Ye Chen Feng. Langkah Pedang. Ye Chen Feng mengabaikan pukulan lemah Semut Dewa Hitam dan segera menggunakan langkah pedang untuk menghindar. Tapi saat dia mengelak, dia jelas merasakan tubuh Semut Dewa Hitam meledak dengan energi iblis yang mengejutkan. Itu membentuk riak spasial yang kuat yang memengaruhi tubuhnya, dengan paksa mengganggu pikirannya untuk menghindar. Seni Tubuh Emas. Dengan penghindarannya terputus, Ye Chen Feng, yang tidak bisa mengelak, segera menggunakan seni tubuh emas. Lapisan cahaya kemasan pertahanan yang kuat mengembun di permukaan tubuhnya, meningkatkan pertahanan fisiknya ke tingkat artefak Dao kelas menengah. Ledakan. Dengan ledakan keras, Tinju Semut Dewa Hitam, yang berisi kekuatan penghancur, dengan kejam menghantam dada Ye Chen Feng. Tinju itu menghancurkan cahaya kemasan pertahanan, menerobos pertahanan tubuhnya, dan membuatnya terbang. Off. Meskipun Ye Chen Feng mengandalkan tubuh fisiknya yang melampaui artefak Dao kelas menengah untuk memblokir pukulan fatal ini, tulang dadanya masih hancur oleh kekuatan yang mendominasi. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya mendarat dengan berat di tanah. Yah, dia belum mati. Semut Dewa Hitam mengungkapkan sedikit keterkejutan ketika melihat bahwa Ye Chen Feng tidak mati karena serangan frontalnya dan dadanya tidak ditembus. Tetapi pada saat ini, tidak ada waktu untuk peduli dengan Ye Chen Feng. Tubuhnya menyala, dan ia bergegas menuju Xia Wendi, ingin menghentikannya mencabut Mandara kematian. Transformasi Naga Sejati Untuk memenuhi janjinya, Ye Chen Feng tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Dia menyulut hati naganya dan menggunakan kemampuan mistik terkuatnya. Dia berubah menjadi naga sejati yang menakutkan, memutar tubuhnya yang besar, dan menyerang Semut Dewa Hitam. Pada saat yang sama, boneka roh pedang yang baru saja dikirim terbang juga terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ia menggunakan tubuhnya untuk mengendalikan pedangnya dan menebas ke arah Semut Dewa Hitam. Surga jatuh dan bumi terbelah. Semut Dewa Hitam meraung, dan energi iblis yang mengejutkan meledak, menghancurkan kehampaan di depannya. Itu menghancurkan serangan yang diluncurkan oleh Ye Chen Feng dan boneka pedang, dan membombardir Ye Chen Feng. Pada saat kritis, boneka pedang diblokir di depan Ye Chen Feng. Itu menghabiskan semua kekuatannya dan memblokir serangan fatal yang diluncurkan oleh Semut Dewa Hitam. Namun, kekuatan serangan Semut Dewa Hitam terlalu menakutkan. Ye Chen Feng masih terpengaruh oleh gempa susulan, dan seluruh tubuhnya terlempar. Saat Ye Chen Feng terluka parah dan menghadapi ancaman kematian, Xia Wendi berhasil mencabut Deat Mandara. Alam semesta, simpan. Setelah Xia Wendi berhasil mencabut Deat Mandara, Ye Chen Feng tidak ragu. Dia mengendalikan alam semesta dan memindahkan dirinya dan Xia Wendi ke dalamnya untuk bersembunyi. 876 Huff, huff, akhirnya aku berhasil. Ye Chen Feng yang terluka parah tergeletak di tanah alam semesta. Dia terengah-engah dan berkata dengan ketakutan yang tersisa, jika aku beberapa napas kemudian, kamu dan aku akan mati di tangan Semut Dewa Hitam. Ye Chen Feng, terima kasih. Terima kasih telah membantuku memilih Deat Datura. Xia Wendi memandang Ye Chen Feng, yang hampir tidak hidup karena dia, dan berterima kasih padanya dari lubuk hatinya. Ini yang aku janjikan padamu. Secara alami aku akan melakukan yang terbaik. Ye Chen Feng memaksa dirinya untuk duduk. Dia memandang Xia Wendi yang bersemangat dan perlahan berkata, Oke, cepat dan sempurnakan Deat Datura ini. Kalau tidak, itu akan memengaruhi spiritualitasnya sendiri. Aku juga perlu sembuh. Begitu sembuh, aku akan memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Meskipun pertahanan alam semesta kuat, Ye Chen Feng tidak bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, jika dia ingin pergi, dia harus menghadapi Semut Dewa Hitam yang menakutkan secara langsung. Oke, Xia Dai mengangguk. Dia mengeluarkan Deat Datura, tanaman paling berharga di taman obat kuno, dan duduk di sebelah pohon jalan pengertian yang layu. Dia memuntahkan bola api kehidupan, yang melelekan bunga darah paling spiritual dari Datura kematian dan beberapa cabang pohon jalan pengertian yang layu. Kemudian, dia menyedot cairan roh halus dan dao ke dalam mulutnya dan dengan cepat memurnikannya. Segera, niat dao yang luas dan tak terbatas menyembur keluar dari tubuh Xia Wendi. Niat dao ini begitu kuat sehingga membangunkan Ye Chen Feng, yang berada di tengah penyembuhan, dan Raja Pembantaian, yang berada di tengah budidaya. Sungguh niat dao yang menakutkan. Rahasia apa yang disembunyikan gadis ini di dalam tubuhnya? Mengapa niat dao yang begitu menakutkan muncul? Raja Pembantaian memandang Xia Wendi, yang telah bergabung dengan seluruh Deat Datura. Tubuhnya melonjak dengan kekuatan maut, dan sejumlah besar rune dao muncul di tubuhnya. Kakak Cheng Feng, apakah menurutmu fisik kakak Xia adalah tubuh siantian dao yang legendaris? Ikan roh, yang telah membangkitkan sejumlah besar ingatan yang diwariskan, mengedipkan matanya yang besar dan menatap Xia Wendi, yang bermandikan rune dao dan niat mati. Bakat Taoisme terlahir. Mata Ye Chen Feng membelalak saat dia dengan cepat mencari-cari ingatan di benak God Eater. Dia menemukan bahwa karakteristik fisik Xia Wendi pada dasarnya konsisten dengan bakat Taoisme sejak lahir. Bakat Taoisme yang lahir adalah salah satu fisik terkuat di alam semesta. Itu lahir dari jalan agung, dan tidak ada yang bisa membandingkan afinitas dan perpaduannya dengan kehendak jalan agung. Bakat Taoisme yang terlahir sepenuhnya dapat mengubah tubuh seseorang menjadi jalan agung, mengubah jalan-jalan agung, dan menghancurkan langit dan dunia. Dapat dikatakan bahwa selama Xia Wendi tidak mati lebih awal, dia pasti akan melangkah ke puncak jalur bela diri. Aku selalu ingin tahu tentang bagaimana dia, yang memiliki konstitusi denyut nadi yang terputus, berhasil berkultivasi ke alam kaisar binatang tempur tingkat tiga. Ternyata dia bukan hanya konstitusi denyut nadi yang terputus, tetapi juga bakat Taoisme yang lahir. Dia menggunakan kekuatan bawaan dari bakat Taoisme untuk secara paksa menghubungkan nadinya yang terputus, menciptakan keajaiban yang menantang surga. Ye Chen Feng tiba-tiba mengerti, dan dia tahu mengapa Xia Wendi mengembangkan wawasan daunnya ke tingkat sembilan di usia yang begitu muda. Raung-raung-raung. Sama seperti Ye Chen Feng dan yang lainnya dikejutkan oleh fisik Xia Wendi yang menantang surga, serangkaian raungan menyakitkan tiba-tiba terdengar dari tubuh Xia Wendi, dan gelombang kekuatan jiwa yang kacau menyebar dari tubuhnya. Seiring dengan munculnya kekuatan jiwa ini, Xia Wendi tampak sangat kesakitan, dan tubuhnya yang ramping bergetar. Mandara kematian, pemusnahan kematian. Xia Wendi menarik nafas dalam-dalam dan menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya, menggunakan kekuatan deat mandara untuk memusnahkan rahasia lain yang tersembunyi di tubuhnya, jiwa misterius yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Junior, jika kamu membunuhku, kekuatan yang tersisa di tubuhmu akan benar-benar di luar kendali, dan kamu akan mati. Suara keras terdengar dari tubuh Xia Wendi saat mengancam. Namun, Xia Wendi mengabaikannya dan bersikeras mengendalikan kekuatan deat mandara untuk memusnahkannya. Pada akhirnya, dibawah kekuatan mandara kematian yang kuat, suara rasa sakit di tubuhnya menjadi semakin lemah dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Bang! Xia Dai menggunakan deat datura untuk menghadapi ancaman tersembunyi di tubuhnya. Dia segera melepaskan kekuatan yang kuat, menghancurkan pohon jalan pengertian yang sangat keras. Itu berubah menjadi niat dao yang memenuhi langit dan melonjak ke tubuhnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Ketika Xia Wendi, deat mandara, dan pohon epiphany benar-benar menyatu, dia merasakan aura kesengsaraan surgawi. Dia membuka matanya dan berkata, Kamu Chen Feng, kesengsaraan surgawiku akan segera turun. Cepat dan biarkan aku keluar untuk menghadapinya. Keluar! Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan berkata, Bukankah terlalu berbahaya bagimu untuk keluar sekarang? Dengan kekuatan semut dewa hitam itu, ia dapat dengan mudah membunuhmu. Jangan khawatir, itu tidak bisa membunuhku. Setelah menyatu dengan dua benda suci dan menyelesaikan ancaman tersembunyi di tubuhnya, kekuatan Xia Wendi telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Dia tidak takut. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah kalau begitu, jika kamu dalam bahaya, aku akan memindahkanmu kembali. Dengan itu, Ye Chen Feng dan Xia Wendi keduanya berteleportasi keluar dari alam semesta. Kalian akhirnya keluar. Melihat kemunculan tiba-tiba Ye Chen Feng dan Xia Wendi, semut dewa hitam, yang telah mencari keberadaan mereka, langsung marah. Energi iblis yang menggelinding meledak dari tubuhnya yang besar, dan seperti gelombang pasang, ia menyerang mereka berdua. Kamu Chen Feng, minggir dan serahkan padaku. Xia Wendi tidak mengelak saat energi iblis yang menakutkan menyerang. Dia dengan cepat berdiri di depan Ye Chen Feng dan melepaskan energi misterius yang tersembunyi di tubuhnya yang menunjukkan tanda-tanda lepas kendali. Dia menyublimkan pemahamannya tentang niat Dao bintang dan niat Dao kematian dan memadatkan dua diagram Dao yang meledak. Boom-boom. Dua diagram Dao bertabrakan dengan energi iblis yang menakutkan, membentuk gelombang tanpa batas. Aura menakutkan menyapu ke segala arah dan menghancurkan seluruh ruang terlarang. Ketika Xia Wendi mengandalkan energi misterius yang tersembunyi di tubuhnya untuk menahan energi iblis yang dilepaskan oleh semut dewa hitam, awan gelap yang bergelombang seperti gelombang pasang Langit yang bersinar terang sebelumnya langsung menjadi gelap. Hembusan angin hitam keluar dari awan gelap dan menyapu seluruh taman obat kuno, menyebabkan sejumlah besar riak muncul pada pembatasan di dalam taman obat kuno. Kamu Chen Feng, cepat pergi dariku untuk menghindari terpengaruh oleh hukuman surgawiku. Xia Wendi, yang seluruh tubuhnya diliputi energi misterius, mentransmisikan suaranya saat dia merasakan hukuman surgawinya akan turun. Baiklah, hati-hati. Ye Chen Feng menganggup dan mengeksekusi langkah pedang untuk terus menghindar saat dia terbang menuju tepi batasan kuno. Mati. Semut Dewa Hitam mengungkapkan ekspresi serius karena langsung mengunci jalur gerakan Ye Chen Feng dan meledakkan pukulan ke arahnya, ingin membunuhnya. Namun, reaksi Ye Chen Feng lebih cepat. Ketika dia mengelak ke tepi batasan kuno, dia segera bersembunyi di alam semesta, menyebabkan pukulan destruktif dari semut Dewa Hitam meleset. Hukuman surgawi, ayo. Xia Wendi melepaskan semua energi di tubuhnya dan membiarkan energi misterius itu meledak tak terkendali. Di ujung hidup dan mati, dia menyambut hukuman surgawi yang paling menakutkan dalam hidupnya. Merasakan energi yang meningkat di tubuh Xia Wendi, awan kesengsaraan di langit dengan cepat berputar. Energi menakutkan memutar langit dan bumi, menyebabkan pembatasan kuno yang dialami Xia Wendi mengalami tekanan besar. Semut Dewa Hitam juga merasakan bahaya yang kental. Jika tidak bisa dengan cepat meninggalkan area kesengsaraan Xia Wendi, dengan tingkat sein bis tingkat rendah semut Dewa Hitam, itu mungkin akan menderita pembaptisan hukuman surgawi yang bahkan lebih menakutkan daripada Xia Wendi. Sama seperti semut Dewa Hitam ingin merobek batasan kuno dan meninggalkan area kesengsaraan Xia Wendi, tatapan tajam Xia Wendi menguncinya. Pada saat berikutnya, kaki Xia Wendi berkedip saat dia dengan cepat mendekati semut Dewa Hitam. Dia tidak ingin memberi semut Dewa Hitam kesempatan untuk melarikan diri. Dia ingin meminjam kekuatan hukuman surgawi untuk melukai semut Dewa Hitam dan dengan paksa menaklukkannya. 877 Manusia, leluhurmu dan aku adalah teman baik. Apakah kamu akan membunuhku? Merasa bahwa hukuman surgawi Xia Wendi akan segera turun, semut Dewa Hitam panik dan berteriak padanya. Akui aku sebagai tuanmu dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Xia Wendi, yang bermandikan niat dao dan menahan energi yang melonjak di tubuhnya, berkata tanpa ruang untuk melawan. Tidak mungkin, aku tidak akan pernah mengakuimu sebagai tuanku. Semut Dewa Hitam sangat bangga. Itu sudah tidak mau ditundukkan oleh Star Emperor saat itu, apalagi Xia Wendi, yang merupakan Battle Beast Emperor level 3. Itu menolaknya bahkan tanpa berpikir. Jika itu masalahnya, maka jangan salahkan aku karena tanpa ampun, kata Xia Wendi tanpa jejak emosi. Niat dao yang dia lepaskan benar-benar terkunci ke Semut Dewa Hitam, meninggalkannya dimanapun untuk bersembunyi. Junior, sebaiknya kamu tidak memaksaku. Kalau tidak, kita semua akan mati bersama. Semut Dewa Hitam mengancam dengan keras. Tentu. Lalu mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir, kata Xia Wendi tanpa rasa takut. Pergi ke neraka. Merasakan tekat Xia Wendi untuk menaklukkannya, Semut Dewa Hitam sangat marah. Itu dengan cepat berubah menjadi bentuk pertempuran yang paling kuat dan menyerang Xia Wendi dengan ledakan energi iblis yang mengejutkan. Itu ingin membunuhnya sebelum hukuman surgawi turun. Diagram dao bintang, diagram dao kematian, hancurkan. Energi iblis destruktif yang dilepaskan oleh Semut Dewa Hitam menyerang. Xia Wendi menggunakan energi misterius di tubuhnya untuk membentuk dua diagram dao. Dengan niat dao tanpa akhir, dia memblokir energi iblis yang dilepaskan oleh Semut Dewa Hitam. Kemudian, Xia Wendi mengendalikan dua diagram dao untuk menyatu. Seperti gunung, mereka menabrak Semut Dewa Hitam, dengan paksa menghancurkannya ke tanah dari udara. Sama seperti Xia Wendi menggunakan energi misterius untuk menekan Semut Dewa Hitam, Matahari Hitam muncul di awan kesusahan yang bergulir. Ini melepaskan niat membunuh bergulir dan merobek kekosongan. Pada saat berikutnya, empat sambaran petir dan hukuman api melonjak keluar dari Matahari Hitam. Mereka seperti banyak naga panjang yang memutar yang menghancurkan batasan kuno dan meledak ke arah Xia Wendi dan Semut Dewa Hitam yang ekspresinya berubah drastis. Memusnahkan Hukuman Surgawi Xia Wendi ini memang monster yang tiada taranya. Dia benar-benar menarik Hukuman Surgawi yang begitu menakutkan. Aku ingin tahu apakah dia bisa melewatinya dengan aman. Setelah meninggalkan alam semesta dan muncul di zona aman, Ye Chen Feng melihat fenomena Hukuman Surgawi siadai dan segera mengenalinya sebagai salah satu fenomena yang terekam dalam pikiran God Eater, Sun Extinguishing Heavenly Punishment. Junior, cepat dan biarkan aku pergi. Kalau tidak, saya akan membuat Anda membayar harga yang mengerikan. Saat Matahari memadamkan Hukuman Surgawi turun, Semut Dewa Hitam menyadari bahwa tiga dari empat Hukuman Surgawi Api Petir telah mengunci dirinya. Mencium kentalnya ancaman maut, ia langsung meneriaki Xia Wendi. Namun, Xia Wendi mengabaikan ancamannya dan mengikuti Semut Dewa Hitam seperti bayangan, membuatnya tidak dapat meninggalkan area kesengsaraannya. Bum-bum-bum. Segel kuno benar-benar hancur. Hukuman petir dan api yang mengerikan dengan kejam membombardir Xia Wendi dan tubuh Semut Dewa Hitam, meledakan mereka berdua ke tanah, menghancurkan tubuh mereka dengan gila-gilaan. Namun, kupu-kupu berpola Xia hanya diserang oleh salah satu dari hukuman petir dan api ganda. Tekanan yang dialami jauh lebih sedikit daripada Semut Dewa Hitam, yang dibaptis oleh tiga hukuman petir dan api ganda. Dua Diagram Dao yang Bagus Untuk Melindungi Tubuhku Setelah dibaptis oleh hukuman petir dan api ganda yang menakutkan, Xia Wendi memaksa dirinya untuk duduk di dalam lubang. Dia mengendalikan diagram Star Dao dan diagram Deat Dao untuk melindungi tubuhnya. Dia mengendalikan bakat Dao bawaannya untuk secara gila-gilaan menyerap niat Dao yang terkandung dalam hukuman petir dan api ganda, menyempurnakan energi misterius dan niat Dao kuat yang telah lepas kendali di tubuhnya. Dia mencoba menerobos ke alam kaisar binatang tempur kelas 4. Setelah menyatu dengan Deat Datura dan pohon jalan pengertian, niat Dao yang terkandung dalam tubuh Xia Wendi telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Sekarang dia dibaptis oleh hukuman surgawi, energi misterius juga tertahan. Meminjam kekuatan hukuman surgawi, Xia Wendi terus menyempurnakan energi yang melonjak dan niat Dao di tubuhnya. Tubuhnya mengalami metamorfosis. Seiring waktu berlalu, dual lightning dan fire punishment yang menakutkan menjadi semakin kuat. Namun, Xia Wendi, yang memiliki banyak rahasia tersembunyi di tubuhnya, mengandalkan cara luar biasa untuk menahannya dengan paksa. Namun, Semut Dewa Hitam, yang menerima baptisan hukuman surgawi yang lebih kuat, berada di bawah tekanan yang sangat besar. Jika tubuhnya tidak cukup kuat untuk menahan baptisan dari tiga petir ganda dan hukuman api, itu akan terluka parah. Surga jatuh dan bumi terbelah. Menahan pembaptisan dari tiga hukuman petir dan api ganda, Semut Dewa Hitam yang hirup pikuk terus menggunakan gerakan membunuh yang kuat. Kekuatan iblis yang menggelinding menghancurkan kehampaan dan membombardir Xia Wendi, ingin membunuhnya. Ketika Semut Dewa Hitam meluncurkan jurus pembunuhannya, tubuh Xia Wendi sedikit berkilat. Seperti angsa yang anggun, dia menghindari kekuatan iblis yang menghancurkan kehampaan. Pada saat ini, penghukuman surgawi yang memusnahkan terbagi menjadi empat diagram dao hukuman surgawi berwarna merah cerah. Salah satunya membombardir Xia Wendi, dan tiga lainnya membombardir Semut Dewa Hitam, yang ekspresinya berubah drastis. Tiga diagram dao hukuman surgawi hancur. Semut Dewa Hitam mengungkapkan sedikit kepanikan. Itu harus menyerah pada gagasan membunuh Xia Wendi dan memobilisasi kekuatan iblis terkuatnya untuk melawan. Boom, boom, boom. Xia Wendi mengandalkan diagram Stardau. Ketika diagram dao kematian memblokir serangan destruktif dari diagram dao hukuman surgawi, dia mengendalikan bakat taoisme yang lahir untuk melahap kehendak luas diagram dao hukuman surgawi. Dia terus menyempurnakan energi misterius dan mengubah tubuhnya. Xia Wendi memblokir diagram dao hukuman surgawi, tetapi Semut Dewa Hitam, yang telah menahan serangan yang lebih kuat, berada dalam situasi yang sulit. Kekuatan iblis bergulir yang dilepaskannya hancur setelah melawan selama lebih dari 10 napas waktu. Dan tubuhnya yang kuat, di bawah serangan dari tiga diagram dao hukuman surgawi, mulai retak. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari retakan. Saat Xia Wendi dan Semut Dewa Hitam menolak pembaptisan hukuman surgawi yang memusnahkan dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng duduk bersila di luar area kesengsaraan. Dia meningkatkan kecepatan deduksi otak pemakan dewa ke puncak. Dia menyimpulkan pola dao yang mengisi kekosongan dan menyublimkan pemahamannya sendiri tentang kehendak dao. Junior, selama kamu bersedia melepaskanku. Saya bisa berjanji untuk membantu Anda tiga kali di masa depan. Saat lukanya semakin parah, Semut Dewa Hitam menjadi penakut. Itu tawar-menawar dengan Xia Wendi, memohon padanya untuk melepaskannya. Semut Dewa Hitam, kamu hanya punya dua pilihan. Kamu bisa memilih untuk tunduk padaku atau mati. Mendengar kondisi Semut Dewa Hitam, Xia Wendi yang melahap diagram dao tidak bergeming. Dia menjawab dengan dingin. Anda. Semut Dewa Hitam marah sampai memuntahkan darah. Tidak pernah membayangkan bahwa itu akan dipaksa menjadi keadaan yang menyedihkan oleh seorang junior. Saat transmisi suara berlanjut, kekuatan diagram dao hukuman surgawi meningkat secara eksponensial, menyebabkan tekanan yang harus mereka tahan meningkat. Secara khusus, tubuh kuat Semut Dewa Hitam ditutupi dengan ratusan retakan, samar-samar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Namun, Semut Dewa Hitam yang sombong masih belum menyerah. Itu tidak ragu untuk membakar inti monsternya, meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin. Itu menahan serangan dari tiga diagram dao hukuman surgawi dan bertarung dengan semua yang dimilikinya. Waktu perlahan berlalu, keduanya menahan baptisan diagram dao hukuman surgawi selama lebih dari enam jam. Akhirnya, empat diagram dao hukuman surgawi hancur. Tapi saat diagram dao hukuman surgawi hancur, hukuman surgawi yang paling menakutkan dan terakhir dari hukuman surgawi pemusnahan runtuh. Itu seperti matahari yang telah jatuh ke dunia fana, membawa serta keinginan untuk memusnahkan segalanya. Itu menghancurkan ruang selama beberapa mil dan membombardir Sia Wendy dan Semut Dewa Hitam. Bang! Hanya dalam satu serangan, Semut Dewa Hitam, yang bertahan hampir 80% dari serangan itu, terluka parah. Adapun Sia Wendy, yang mengendalikan dua diagram dao untuk membela diri, dia juga terluka parah. Meridiannya rusak dan dia memuntahkan setegup darah. Di bawah serangan hukuman surgawi pemusnah, Sia Wendy dan Semut Dewa Hitam terluka parah dan dalam bahaya. 878. Junior, cepat lepaskan aku. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Semut Dewa Hitam, yang berada di ambang kehancuran, ketakutan. Dia berteriak pada Sia Wendy yang mengikutinya seperti bayangan. Aku berkata, tunduk padaku atau mati. Sia Wendy, yang bermandikan hukuman surgawi yang merusak, tetap bergeming dan berkata dengan dingin. Kamu, kamu benar-benar ingin mati bersamaku. Semut Dewa Hitam tidak menyangka Sia Wendy menjadi orang gila. Untuk menaklukkannya, dia rela menyerahkan hidupnya. Jejak keputusasaan muncul di hatinya saat dia meraung. Huff, orang yang mati pada akhirnya pasti bukan aku. Sia Wendy berkata dengan dingin. Dia terus menutup jarak antara dia dan Semut Dewa Hitam, membimbing Sun Extinguishing Heavenly Punishment untuk menyerangnya. Saya, saya tunduk, saya memilih untuk tunduk. Semut Dewa Hitam tidak ingin mati. Di bawah ancaman kematian, dia putus asa dan tidak punya pilihan selain menyerah. Buka lautan jiwamu. Jangan menolak. Biarkan aku menaruh jejak di lautan jiwamu. Sia Wendy memesan. Di ambang kematian, Semut Dewa Hitam menundukkan kepalanya yang mulia. Dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan membuka lautan jiwanya. Huff, engah, engah. Saat Semut Dewa Hitam membuka lautan jiwanya, Sia Wendy terus-menerus memuntahkan beberapa suap darah esensi. Mereka memadat menjadi jejak darah jiwa dan menyatu ke dalam lautan jiwa Semut Dewa Hitam, secara paksa membuatnya mengenalinya sebagai tuannya. Pada saat berikutnya, Sia Wendy membawa Sun Extinguising Heavenly Punishment yang menakutkan dan menjauhkan diri dari Semut Dewa Hitam yang terluka parah. Junior, jangan berpikir bahwa kamu bisa menaklukkanku. Begitu kamu mati di matahari memadamkan hukuman surgawi, aku akan bebas lagi. Semut Dewa Hitam, yang tubuhnya hangus hitam, memandang Sia Wendy yang sedang ditelan oleh Sun Extinguising Heavenly Punishment. Dia tidak percaya bahwa dia bisa selamat dari hukuman surgawi yang begitu mengerikan. Situasi Sia Wendy sama berbahayanya dengan yang dipikirkan Semut Dewa Hitam. Pakaiannya yang dibuat dengan bahan khusus telah berubah menjadi abu. Tubuhnya, yang melonjak dengan kekuatan misterius, dipenuhi retakan. Dia akan mati karena Sun Extinguising Heavenly Punishment yang menakutkan. Diagram Dao Bintang, Diagram Dao Kematian, Lindungi. Dalam situasi berbahaya ini, Sia Wendy ternyata sangat tenang. Dia mengendalikan dua diagram Dao dan mengirimkannya ke tubuhnya, melindungi jantung dan organnya. Dia membiarkan kekuatan Anhilating Heavenly Punishment memasuki tubuhnya. Huf! Engah! Engah! Saat kekuatan Sun Extinguising Heavenly Punishment memasuki tubuhnya, Meridian Sia Wendy yang lemah segera terkoyak. Sejumlah besar darah, daging, dan tulang berubah menjadi abu. Namun, saat ini, Sia Wendy sedang melakukan yang terbaik untuk memasuki kondisi ajaib. Seolah-olah dia tidak merasakan sakit tubuhnya tercabik-cabik. Dia membiarkan kekuatan Anhilating Heavenly Punishment menghancurkan tubuhnya. Junior, kamu benar-benar sudah selesai. Semut Dewa Hitam yang terluka parah menyaksikan tubuh Sia Wendy terus hancur. Senyum dingin muncul di wajahnya. Dia berbaring di tanah, yang penuh retakan. Menggunakan kekuatan Yao Kor, dia menyembuhkan lukanya dan menunggu Sia Wendy dibunuh oleh Anhilating Heavenly Punishment. Sungguh kekuatan hidup yang kuat. Berapa banyak rahasia yang tersembunyi di dalam tubuh Sia Wendy. Meskipun Ye Chen Feng jauh lebih lemah dari Semut Dewa Hitam, indera otak pemakan dewa jauh lebih unggul. Di bawah indera otak pemakan dewa, Ye Chen Feng bisa merasakan kekuatan hidup yang kuat di tubuh Sia Wendy yang rusak. Tidak ada tanda-tanda kematiannya. Setelah sekitar satu jam, ketika tubuh Sia Wendy yang rusak akan benar-benar hancur, Sia Wendy menerobos kemacetan wilayahnya, menembus kerana Battle Beast Emperor peringkat 4. Setelah menerobos, kekuatan Sia Wendy meningkat pesat. Dia segera mengendalikan kekuatan hidup dan kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam tubuhnya untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Kemudian, dia terus menerima pembaptisan hukuman surgawi pemusnah, menyempurnakan kekuatan misterius di tubuhnya. Terobosan, dia benar-benar menerobos ketika tubuhnya hampir hancur. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kesempatan untuk selamat dari hukuman surgawi yang memusnahkan ini? Merasakan situasi tubuh Sia Wendy, hati semut dewa hitam bergolak. Dia sangat terkejut dengan sarana dan keberuntungan Sia Wendy yang menantang surga. Namun, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Jika Sia Wendy bisa membalikkan nasibnya dan selamat dari hukuman surgawi yang memusnahkan ini, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Pada saat itu, ketika dia berurusan dengan Singluo Sky City, dia akan sangat membantunya. Boom, boom, boom. Hukuman surgawi pemusnah membombardir Sia Wendy selama sehari semalam, tapi tidak ada tanda-tanda melemahnya. Sia Wendy, yang mandi dalam hukuman surgawi pemusnahan dan menggunakan kekuatan hukuman surgawi pemusnahan untuk menyempurnakan kekuatan misterius, sekali lagi terbelah oleh hukuman surgawi pemusnahan yang tak terbatas. Setelah tubuhnya terbelah, Sia Wendy terus mengontrol dua diagram dao untuk bergabung ke dalam tubuhnya, melindungi jantung dan organ dalamnya. Dia membiarkan hukuman surgawi pemusnah terus membombardir tubuhnya, menyempurnakan kekuatan misterius di tingkat terdalam. Begitu cepat, baru sehari, dan Sia Wendy berada di ambang terobosan lagi. Mungkinkah dia akan menggunakan hukuman pemusnahan surgawi ini untuk menerobos dua alam? Meskipun tubuh Sia Wendy sekali lagi hancur, Ye Chen Feng merasa bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ada tanda-tanda samar bahwa dia akan menerobos ke Kaisar Binatang Pertempuran Peringkat 5. Keturunan Kaisar Astro ini benar-benar tidak sederhana. Dia tidak hanya terlahir dengan bakat dao, tetapi tubuhnya juga menyembunyikan banyak rahasia. Jika dia dibiarkan selamat dari hukuman surgawi pemusnahan, prestasi masa depannya mungkin akan melampaui leluhurnya, Kaisar Astro. Setelah menyaksikan adegan Sia Wendy selamat dari hukuman surgawi pemusnah, semut dewa hitam sangat terkejut. Rasanya bukan tidak mungkin untuk menerima dia sebagai tuannya. Hancurnya tubuhnya semakin parah. Sia Wendy, yang telah memasuki keadaan misterius, tidak peduli. Dia membiarkan hukuman surgawi yang memusnahkan memasuki tubuhnya seperti air pasang, melakukan penyempurnaan dan transformasi tubuhnya yang paling mendasar dan paling menyeluruh. Tindakan Sia Wendy sangat berisiko. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa dikutuk selamanya. Bahkan Ye Chen Feng mengkhawatirkannya. Namun, antara hidup dan mati, Sia Wendy sama sekali tidak takut. Dia mengendalikan dua diagram dao untuk melindungi jantung dan organ dalamnya, membiarkan hukuman surgawi pemusnah membombardirnya. Setelah lebih dari setengah hari, diagram star dao dan diagram deat dao juga menunjukkan retakan di bawah penghukuman surgawi yang memusnahkan. Setelah hampir dua hari pembaptisan, dengan bantuan unhilating heavenly punishment yang menakutkan, Sia Wendy akhirnya menyempurnakan kekuatan misterius dan kekuatan hidup yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Dia mulai menerobos ke peringkat lima Battle Beast Emperor dengan seluruh kekuatannya. Hukuman surgawi pemusnahan juga mendekati akhir. Itu mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan meluncurkan serangan paling fatal pada Sia Wendy. Hukuman surgawi yang memusnahkan turun seperti matahari yang terik, menabrak tubuhnya. Ledakan. Suara guntur yang memekakkan telinga bergema di antara langit dan bumi. Kekuatan terakhir dari unhilating heavenly punishment menelan Sia Wendy dalam sekejap. Kekosongan yang kacau itu runtuh. Mati. Dia masih tidak selamat dari hukuman surgawi yang memusnahkan. Melihat ruang yang runtuh, semut dewa hitam merasa bahwa aura Sia Wendy tiba-tiba menghilang. Seolah-olah dia telah jatuh dalam penghukuman surgawi yang memusnahkan. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menghitung dengan kecepatan tinggi. Dia merasa aura Sia Wendy sangat sulit dideteksi. Seluruh hatinya menegang. Namun, pada saat berikutnya, aura yang sepertinya bisa menghilang kapan saja mengungkapkan kekuatan hidup yang kuat. Seolah-olah pohon yang layu telah hidup kembali. Sia Wendy ini memang tidak sederhana. Dia selamat dari hukuman surgawi pemusnahan dalam situasi putus asa. Merasa bahwa Sia Wendy aman dan sehat, Ye Chen Feng menghela nafas panjang dan menunjukkan senyum tipis. Setelah transformasi ini, saya khawatir saya jauh dari lawannya. Perlahan, Anihilating Heavenly Punishment menghilang. Matahari yang cerah dan indah bersinar sekali lagi. Bermandikan cahaya Dao Inten, ketika Sia Wendy yang terlahir kembali mencoba menerobos ke Battle Beast Emperor peringkat lima dengan seluruh kekuatannya, sinar pedang hitam tiba-tiba melesat melintasi langit. Sinar pedang yang beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya muncul tanpa peringatan apapun. Itu meninggalkan bekas pedang yang dalam di kehampaan dan menusuk ke arah Sia Wendy. Itu ingin mengambil keuntungan dari fakta bahwa dia berada pada posisi terlemahnya dan mencoba menerobos kemacetan untuk menembus jantungnya dan membunuhnya. 879. Langkah Pedang Pada saat kritis, Ye Chen Feng muncul di udara dengan langkah pedang, dan dia seperti sinar cahaya yang menghalangi serangan mematikan untuk Sia Wendy ini. Dia mengandalkan sembilan naga jadi anulus untuk membantu Sia Wendy memblokir serangan mematikan ini. Wawasan Dao hidup dan mati, wawasan Dao langit dan bumi, wawasan lima Dao. Selanjutnya, tiga wawasan Dao menyembur keluar dan berturut-turut membombardir sosok hitam yang merobek langit dan mendekat dengan kecepatan ekstrim. Mereka mengandalkan kekuatan ofensif absolut untuk secara paksa menghentikan serangannya yang terus-menerus. Cepat bubarkan cahaya Dao inside di permukaan tubuhmu. Aku akan mengirimmu ke cermin semesta. Ye Chen Feng berteriak keras ke arah Sia Wendy yang bermandikan cahaya wawasan Dao dan memancarkan cahaya ilahi yang nakal. Tunggu, tunggu sebentar. Suara lemah Sia Wendy yang membawa sedikit kepanikan terdengar dari dalam cahaya wawasan Dao. Apa yang kamu tunggu? Ye Chen Feng telah melihat dengan jelas sejak lama bahwa orang yang meluncurkan serangan mematikan dan meluncurkan serangan diam-diam pada Sia Wendy adalah raja pembunuh dari Singluo Sky City. Kekuatannya sangat menakutkan dan dia langsung menembus cahaya Dao inside sebelum Ye Chen Feng meluncurkan gerakan pembunuhannya yang mengejutkan. Ah! Bersamaan dengan Sia Wendy yang mengeluarkan tangisan tajam yang tampak pemalu, panik, dan geram, Ye Chen Feng membawa tubuh telanjang Sia Wendy dan memasuki cermin semesta. Kamu Chen Feng, kamu, kamu memegangku. Lepaskan tangan kotormu, aku, aku akan membunuhmu. Ketika Sia Wendy yang telanjang menemukan bahwa tangan besar Ye Chen Feng dengan erat meraih payudaranya yang kecil tapi bulat sempurna dan ceria, rona merah yang memabukkan segera muncul di wajahnya yang halus. Dia meraung marah karena malu. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Uh! Aku tidak sengaja melakukannya. Ketika dia merasakan perasaan lembut dan mati rasa yang datang dari telapak tangannya dan melihat warna merah muda yang muncul di permukaan kulit baru Sia Wendy, tangan kanan Ye Chen Feng dengan cepat menjauh seolah tersengat listrik, dan dia berbicara dengan sedikit malu. Eh! Sia Wendy, bekas luka di wajahmu telah hilang. Petik 2 Tepat ketika Ye Chen Feng melihat wajah Sia Wendy yang memerah dan marah, dia tiba-tiba menyadari bahwa bekas luka ke labang yang menghancurkan wajahnya yang cantik tiada taraf telah lenyap dan digantikan oleh wajah yang cantik sampai mati lemas. Kamu masih mencari. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menggali bola matamu setelah aku memulihkan kekuatanku? Petik 2 Sia Wendy menutupi dadanya dengan tangannya. Dia memandang Ye Chen Feng yang sedang menatapnya dan memperingatkannya dengan genit. Baiklah, baiklah, aku akan keluar dan membalas dendam untukmu. Aku tidak akan mengganggu terobosanmu ke level 5 bis Emperor. Petik 2 Setelah melihat mata berapi api Sia Wendy, Ye Chen Feng tidak berani menatapnya lagi. Dia segera meninggalkan alam semesta dan muncul di luar. Dia memanggil pedang kaisar surga dan menyerang raja pembunuh yang sedang mencari mereka. Ini benar-benar kamu. Meskipun Ye Chen Feng telah mengendalikan ilusion Dao Inten untuk mengubah penampilannya, King of Assassins masih mengenali identitas Emperor Sky Sword dan Ye Chen Feng. Pengapian Garis Keturunan Naga, Bentuk Jiwa Buas Kekuatan Raja Pembunuh sangat menakutkan. Untuk menekannya, Ye Chen Feng langsung berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya dan meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak tujuh kali. Dia menyerang King of Assassins dengan pedangnya lebih cepat dari sebelumnya. Bunuh menghindar tanpa bayangan. Saat Ye Chen Feng menyerang dengan kecepatan ekstrim, Raja Pembunuh segera mengelak kelintasan kecepatannya. Dia mengeksekusi teknik pembunuhannya yang tak terduga dan menghancurkan bayangan pedang yang datang ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia bentrok dengan Ye Chen Feng secara langsung. Keduanya bertarung dengan kecepatan dan kekuatan. Garis-garis cahaya pedang yang sangat tajam berbenturan di udara dan meledak menjadi bayangan pedang yang indah yang seperti gelombang mengamuk yang menyapu ke segala arah. Rantai setan langit, tutup kekosongan. Keduanya bertarung sengit dan tidak menyerah satu sama lain. Banyak rantai hitam setebal lengan terlepas dari tubuh Ye Chen Feng dan menyegel ruang di sekitar Raja Pembunuh. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng melepaskan empat niat dao ofensif yang hebat secara ekstrim dan menggabungkannya ke dalam Kaisar Pedang Langit. Dia membangkitkan roh pedang Kaisar Langit dan mengeksekusi jurus pembunuhnya pada Raja Pembunuh. Kaisar mengejutkan surga selas. Saat pedang menebas, itu menghancurkan bumi. Kekosongan berubah warna saat Kaisar Pedang Langit yang menyatu dengan empat niat dao besar membelah kekosongan dan menebas ke arah Raja Pembunuh. Serangan Pembunuh Langit Menghadapi jurus pembunuh Ye Chen Feng, Raja Pembunuh tidak mengelak. Dia dengan cepat berubah menjadi bentuk jiwa binatang dan menyatu dengan pedang pembunuhan di tangannya. Dia meninggalkan bekas luka pedang yang dalam di udara dan menusuk Emperor Startling Heaven Slash yang datang padanya dengan ketajaman yang ekstrim. Saat dua keterampilan dao yang hebat bentrok dengan intens, ledakan yang menusuk telinga bisa terdengar. Di sekitar dua keterampilan dao yang hebat, kehampaan terus menerus terkoyak oleh bayangan pedang. Batu yang tak terhitung jumlahnya meledak dan hancur. Setelah bentrok langsung, Ye Chen Feng dan Raja Pembunuh terus melakukan gerakan mematikan satu sama lain. Untuk sesaat, semua suara di dunia ditelan. Tabrakan antara keduanya menciptakan kekuatan destruktif yang mengerikan yang berdampak pada tubuh mereka berdua. Jiwa Pedang Mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menahan dampak yang dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan, Ye Chen Feng menggabungkan jiwa pedangnya ke Pedang Kaisar Surgawi. Pedangnya merobek energi kekerasan dan menebas Raja Assassins yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Bang! Saat dua serangan mereka bentrok, Pedang meledak dengan kekuatan serangan yang mengejutkan dan dengan paksa menangkis Pedang Pembunuh di tangan Raja Pembunuh. Dada Raja Pembunuh benar-benar terbuka di depan Ye Chen Feng. Hancurkan untukku. Empat niat dao di tubuh Ye Chen Feng meledak dan berubah menjadi segel persegi yang dibentuk oleh sejumlah besar pola dao dan memiliki kekuatan 15 juta kilogram. Itu memiliki kekuatan destruktif yang tak tertandingi dan dengan kejam menabrak Dada Raja Pembunuh. Off! Setelah menerima serangan secara langsung, pertahanan King of Assassins langsung hancur. Dadanya langsung terluka oleh segel dao dan amruk. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari mulutnya. Namun, ketika Raja Pembunuh memuntahkan darah, tetesan darah berubah menjadi pedang darah yang tajam dan menyerang Ye Chen Feng secara intensif, dengan paksa menghentikan serangannya yang terus-menerus. Bayangan Pembunuh Segudang Ketika Ye Chen Feng meludahkan pola dao pedangnya untuk memblokir lusinan pedang darah, Raja Pembunuh tidak peduli dengan lukanya dan mengeksekusi gerakan pembunuhnya. Tubuhnya terbelah menjadi sejumlah besar bayangan pembunuh dan mengepung Ye Chen Feng dalam berbagai bentuk dan melancarkan serangan fatal padanya. Teknik Tubuh Emas Saat menghadapi bayangan pedang niat membunuh yang menebasnya dari segala arah, Ye Chen Feng segera mengeksekusi teknik tubuh emas. Permukaan tubuhnya yang seperti baja ditutupi dengan lapisan cahaya kemasan pertahanan, yang meningkatkan pertahanan tubuhnya dan memungkinkannya menahan serangan mematikan dari miriat killer shadows. Pong! 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 Transformasi Naga Sejati Melihat pertahanan fisik Ye Chen Feng dihancurkan oleh gerakan pembunuh yang dilakukan oleh Raja Pembunuh, dia dengan cepat bergabung dengan kekuatan jantung naga dan meningkatkan kekuatan naga ke puncak. Dia berubah menjadi naga darah yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Kehebatan naga darah mengguncang langit saat bergemuruh di kehampaan dan merobek lapisan pong. Pong! 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 Setelah menjadi sasaran transformasi naga sejati Ye Chen Feng, Raja Pembunuh tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Dia membakar esensi darahnya dan terus mengeksekusi gerakan pembunuhnya untuk melemahkan serangan transformasi naga sejati. Namun, kecepatan serangan True Dragon Transformation terlalu cepat. Dalam sekejap mata, transformasi naga sejati menghancurkan semua gerakan pembunuhnya dan meledakan perisai penyelamat yang dia gunakan dengan tergesa-gesa. Ledakan! Perisai penyelamat hidup di depan Raja Pembunuh hancur. Kekuatan yang tersisa dari True Dragon Transformation yang menakutkan membombardir tubuhnya seperti gelombang pasang dan membuatnya terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Setelah menggunakan teknik rahasianya untuk melukai Raja Pembunuh, Ye Chen Feng ingin menindaklanjuti dengan serangan lain. Namun, reaksi Raja Asasin sangat cepat. Mengandalkan kecepatannya yang tidak dapat diprediksi, dia melarikan diri ke jalur kecepatan khusus dan menyingkirkan pengejaran Ye Chen Feng. Pada akhirnya, Raja Pembunuh yang terluka parah menggunakan larangan kuno yang rusak parah di taman obat kuno untuk menyingkirkan pengejaran Ye Chen Feng. Dia melarikan diri dan menghilang tanpa jejak. 880 Di dalam cermin semesta, uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Huff, huff. Kekuatan hisap yang kuat dipancarkan dari tubuh Xia Wendi, menyebabkan spirit ki yang padat di cermin semesta berkumpul dari segala arah. Usaran air spirit ki yang kuat terbentuk di atas kepalanya, dengan gila-gilaan memasuki tubuhnya, meningkatkan kekuatannya dan menerobos keranah kaisar binatang tempur level 5. Semakin banyak spirit ki terakumulasi dalam tubuh Xia Wendi, dia menerima baptisan Sun Extinguishing Heavenly Punishment. Meridiannya semua terbuka, dan dengan spirit ki yang cukup, dia akhirnya berhasil menembus kemacetan, menembus keranah kaisar binatang tempur level 5. Setelah menerobos, Xia Wendi terbangun dari kultivasinya. Ketika dia melihat Ye Chen Feng tidak jauh, sudut mulutnya meringkuk, memperlihatkan senyum yang menggugah pikiran. Xia Wendi, aku tidak berharap kamu menyembunyikan begitu banyak rahasia. Kamu tidak hanya selamat dari hukuman surgawi pemadaman matahari, kamu juga terus menerobos keranah kaisar binatang tempur level 5. Melihat Xia Wendi yang cantik, yang mengenakan jubah hitam dan telah mendapatkan kembali penampilan aslinya, Ye Chen Feng perlahan berjalan mendekat dan berkata, Apa? Apakah kamu tertarik dengan rahasia di tubuhku? Xia Wendi mengungkapkan senyum menawan, memandang Ye Chen Feng dan bertanya, seolah dia benar-benar lupa adegan yang membuatnya gila. Ya, aku memang tertarik dengan rahasia di tubuhmu. Aku sangat ingin tahu asal-usul suara misterius di tubuhmu. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia memberitahuku. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Bukannya aku tidak bisa memberitahumu, tapi kamu harus mengalahkanku. Kalau tidak, tidak perlu membicarakannya. Mata besar Xia Wendi yang indah mengungkapkan jejak kelicikan saat dia berkata, Mengalahkanmu. Ye Chen Feng langsung mengerti maksud Xia Wendi. Dia tahu bahwa dia masih memikirkan masalah sebelumnya, dan ingin menggunakan kompetisi untuk memberinya pelajaran. Apa? Kamu tidak berani? Xia Wendi menatap Ye Chen Feng yang pendiam dan bertanya dengan niat jahat. Xia Wendi, kamu juga tahu ada banyak bahaya di luar. Jika kita bertanding saat ini, itu akan terlalu berbahaya. Kata Ye Chen Feng dengan sedikit was-was. Mengapa kita harus bersaing di luar? Tidak bisakah kita bersaing di sini? Tidak ada yang bisa mengganggu kita di sini. Xia Wendi langsung memblokir alasan Ye Chen Feng, dan berkata tanpa ampun. Ini, Ye Chen Feng ragu-ragu. Kamu Chen Feng? Apakah kamu laki-laki atau bukan? Mengapa kamu begitu pelin-pelan? Xia Wendi melengkungkan bibirnya, dengan sengaja memprovokasi dia. Xia Wendi, aku bisa bersaing denganmu. Namun, aku ingin menambahkan syarat. Ye Chen Feng mengatupkan giginya seolah dia telah membuat keputusan penting. Dia menatap langsung ke mata indah Xia Wendi dan berkata. Syarat apa? Tanya Xia Wendai dengan senyum seindah bunga. Jika aku mengalahkanmu, kamu tidak hanya harus memberitahuku rahasiamu. Kamu juga harus berjanji padaku tiga hal, kata Ye Chen Feng. Tidak masalah. Tapi dalam pertarungan yang adil, jika kamu kalah dariku, kamu harus berjanji untuk melakukan tiga hal untukku dan mengakui aku sebagai kakak perempuanmu. Setelah menerobos ke anak kaisar binatang level lima, Xia Wendi penuh percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia setuju tanpa ragu dan menambahkan persyaratannya sendiri. Baiklah. Ye Chen Feng mengatupkan giginya dan setuju. Untuk mencegah orang menarik kata-kata mereka setelah kalah, sebelum kompetisi, kita harus bersumpah ke langit. Xia Wendi mengungkapkan senyum nakal dan menyarankan, seolah timbangan kemenangan sudah miring ke arahnya. Xia Wendi, sepertinya setelah menerobos ke alam kaisar binatang level lima, kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri, kata Ye Chen Feng dengan suara rendah sambil menatap Xia Wendi, yang sedang menggosokkan kedua telapak tangannya dan menyimpan niat jahat. Kamu Chen Feng, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu tertekan. Dengan metodemu, kamu juga memiliki kesempatan untuk mengalahkanku, Xia Wendi takut Ye Chen Feng akan kembali, jadi dia buru-buru berkata. Baiklah, kalau begitu mari kita bersumpah ke langit. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan baik dia maupun Xia Wendi bersumpah ke surga. Paman ketiga Fu, mengapa saya merasa bahwa yang ditentang bukanlah saudara Cheng Feng, tetapi saudari Xia. Seorang Ling Yu yang datang untuk menonton mentransmisikan suaranya. Aku juga punya perasaan yang sama. Gadis itu akan sial. Fu Qing Shan memahami Ye Chen Feng dengan cukup baik. Dia tahu bahwa Ye Chen Feng tidak akan pernah melakukan hal-hal yang dia tidak percaya diri. Meskipun sepertinya Ye Chen Feng dipaksa terpojok oleh Xia Wendi, semuanya sebenarnya ada dalam perhitungannya. Paman ketiga Fu, kalian bertiga bisa menjadi saksi kami. Setelah bersumpah ke surga, Ye Chen Feng berteriak ke arah Fu Qing Shan dan dua lainnya. Baiklah. Fu Qing Shan menganggup dan berkata, Kamu Chen Feng, kamu berani menyinggung wanita ini lagi dan lagi. Aku pasti akan memukulmu dengan sangat buruk bahkan ibumu tidak akan bisa mengenalimu. Mendengar teriakan Ye Chen Feng, Xia Wendi tidak bisa menahan tawa. Dia mengertakan gigi taring kecilnya yang lucu dan berkata dalam hatinya. Namun, dia tidak tahu bahwa hati Ye Chen Feng sudah mekar dengan gembira. Di alam semesta, Ye Chen Feng adalah penguasa mutlak. Dia bisa dengan bebas menggunakan kekuatan lapisan pertama alam semesta. Dapat dikatakan bahwa Xia Wendi telah jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Kamu Chen Feng, bisakah kita bersaing sekarang? Xia Wendi bertanya dengan penuh semangat. Ya, kamu bisa menyerang sekarang. Ye Chen Feng menyilangkan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan ekspresi santai. Dibandingkan dengan ekspresi ragu-ragu dan khawatir barusan, itu sangat kontras. Xia Wendi merasa ada yang tidak beres. Namun, dengan menggunakan hukuman surgawi penghancur matahari untuk memurnikan energi misterius dan kekuatan hidup di tubuhnya, dia telah menembus ke tingkat lima kaisar binatang tempur. Kekuatan Xia Wendi telah meningkat ke tingkat yang menakutkan. Dia pasti bisa membunuh kaisar binatang tempur level enam. Bahkan jika Ye Chen Feng memiliki artefak suci kelas tertinggi, sembilan naga Giyok Anulus, dia tidak takut. Kamu Chen Feng, aku pasti akan menghajarmu menjadi bubur hari ini untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Dengan itu, sebuah cahaya melintas di bawah kaki Xia Wendi. Seperti sambaran petir, dia menyerang Ye Chen Feng. Ketika dia mendekati Ye Chen Feng, cahaya bintang yang tak berujung keluar dari tubuhnya yang panas. Itu berubah menjadi jaring cahaya bintang yang gemilang, mencoba menjebak Ye Chen Feng. Ketika jaring cahaya bintang datang, Ye Chen Feng tidak mengeluarkan senjata apapun, juga tidak menggunakan Dao Inten atau Dao Skill. Sebaliknya, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Namun, saat dia melambaikan tangannya, dia menyatukan kekuatan ruang alam semesta dan langsung merobek jaring cahaya bintang. Apa? Melihat adegan Ye Chen Feng merobek jaring cahaya bintang, mata Xia Wendi melebar. Gelombang besar melonjak di hatinya. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Meskipun dia hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya, itu seharusnya tidak mudah rusak. Diagram Dao hidup dan mati. Xia Wendi telah menyatu dengan Deat Datura, Pohon Epiphany, dan menerima baptisan Sun Extinguishing Tribulation. Dia juga mendapatkan panen yang bagus. Dia telah mengolah Dao Inten of Life ke kesempurnaan tingkat ke-10. Ketika dia menggunakannya dengan Dao Inten of Deat, dia bisa memadatkan diagram Dao hidup dan mati yang menakutkan. Saat diagram Dao kehidupan dan kematian muncul, ruang di depan Ye Chen Feng langsung terpengaruh. Itu sangat berfluktuasi dan kekuatan hidup dan mati yang tak ada habisnya mengalir dari Dao Diagram of Life and Deat, membombardir Ye Chen Feng. Merusak. Menghadapi serangan Diagram Dao kehidupan dan kematian, Ye Chen Feng dengan lembut menunjuk satu jari. Menggabungkan kekuatan alam semesta, dia menghancurkan kekuatan hidup dan mati. Dia menunjuk ke Dao Diagram of Life and Deat. Kacaca. Diagram Dao kehidupan dan kematian tidak dapat menahan kekuatan ruang di jari dan langsung hancur. Adegan aneh ini sangat mengejutkan Xia Wendi sehingga bola matanya hampir lepas dari rongganya. Sementara Xia Wendi masih sok, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia mengayunkan tangan kanannya yang dipenuhi dengan kekuatan ruang dan dengan kejam mencambuk pantatnya yang gagah. Tamparan. Dengan tamparan tajam, Xia Wendi dikirim terbang oleh tamparan Ye Chen Feng. Rasa sakit yang merobek dari pantatnya sangat menyakitkan sehingga dia hampir menangis. Terima kasih telah menonton!